Kata Ibn Qayyim begini, nasihatnya luar biasa. Saya selalu tenang dan senang melalui kehidupan dunia. Keadaan apapun, ada kebutuhan, keterpunyai atau tidak, saya selalu senang. Karena ajak, kena dua hal. Saya selalu senang dan tenang kena dua hal. Yang pertama, karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan sama Tuhan saya. Ajal, 60 mati, 60 mati. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, kaya, miskin, pokoknya 60 tahun mati. Ada cerita, orang mau anggap itu masih muda, orang anggap itu masih sudah tua, pokoknya mati pada saat itu. Untuk apa saya pikir, kata Ibn Qayyim? Udah, saya tinggal beramal, karena itu sudah ditentuin. Walaupun saya tidak tahu itu kapan. Dan saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Tangkap poin ini, teman-teman sekalian. Jangan antum misalnya lagi bersaing dengan seseorang masukin sebuah proposal di sebuah perusahaan ingin masuk. Dua-duanya mau dapat proyek. Teman antum dapat. Oh, dia ambil rezeki saya. Itu tidak benar. Sudah rezeki dia. Kalau rezeki dia akan sampai ke dia. Pernahkah antum beli makanan, bawa pulang ke rumah, taruh di kulkas. Besok pagi bangun sudah dimakan. Sama orang lain. Sering. Itu karena rezekinya dia. Bukan rezeki antum. Biar antum ngamuk-ngamuk sudah dalam perutnya. Mau gak makan kalau dimuntahin? Itu poin sederhana ya. Tapi itu intinya sebenarnya. Udahlah. Oh, sudah bukan rezeki saya. Oh, sudah repot-repot. Sudah bergerak lagi kembali. Ada, ada. Fasilitas banyak. Banyak. Jangan kurung diri kita di bingkir kehidupan yang kita buat sendiri. Jadi kacau sendiri. Ini perlu dikorek nih supaya, oh iya ternyata seperti ini. Dan tinggalkan khayalan-khayalan tuh.